Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Pemain dari Italia, Amerika, dan Afrika akan gabung Garuda Select Jilid Ketiga Beberapa pemain dari benua Amerika dan Afrika serta dari Italia akan terlibat dalam proyek Garuda Select Jilid Ketiga. Para pemain tersebut diajak agar para pemain Indonesia bisa mengenali budaya baru selama di Eropa. Garuda Select Angkatan Ketiga direncanakan akan berguru di Jerman. Sebelumnya, Garuda Select Angkatan Pertama telah menimba ilmu di Inggris pada awal 2019. Sedangkan, Jilid Kedua berlatih dan beruji coba di Inggris dan Italia pada akhir 2019 dan awal 2020. Selama di Jerman, Garuda Select Angkatan Ketiga akan menghadapi tim junior kesebelasan Bundesliga diantaranya Bermudgen, Borussia Dortmund, FC Salke, Entra Frankfurt, dan FC Kohl. Kali ini akan ada beberapa pemain dari Italia, Amerika, dan Afrika yang akan bergabung dengan tim Garuda Select untuk memaksa anak-anak mengenal budaya baru selama mereka berlatih dan bertanding di Eropa nanti, kata perwakilan Mola TV, Mirwan Suarso. Timnas Indonesia U19 gelar latihan normal 13 November 2020 di Gelora Bung Karno, Sinteong Absen. Timnas Indonesia U19 akan kembali berlatih secara normal pada 13 November 2020 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan ini masih minus dipimpin oleh pelatih Sinteong. Saat ini, Timnas Indonesia U19 tengah menggelar pemusatan latihan secara virtual. Para pemain berlatih di rumah sambil dipantau melalui konfederasi video oleh tim pelatih dari Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 akan kembali berkumpul pada 13 November hingga 23 November 2020. Mereka akan berlatih secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kata pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi. Jawaban PSSI, kemana Timnas Indonesia U19 Tisi? PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, Belanda atau Korea Selatan akan menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 selanjutnya. Hanya saja, Yunus Nusi belum bisa mengkonfirmasi lokasi pasti Tisi Timnas Indonesia U19 selanjutnya, karena masih menunggu konfirmasi dari Federasi Sepak Bola Belanda dan Korea Selatan. Lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 selanjutnya antara di Belanda atau Korea Selatan. Soal negara mana yang kami pilih nanti, kami masih menunggu jawaban dari Federasi Sepak Bola Negara masing-masing, kata Yunus Nusi. Jack Brown nikmati latihan virtual Timnas Indonesia U19 Pemain Timnas Indonesia U19 saat ini sudah menjalani latihan virtual yang sudah dimulai sejak 5 November 2020. Salah satu pemain yang ikut serta dalam latihan ini adalah Jack Brown. Jack Brown mengaku sangat menikmati materi latihan dari tim pelatih yang diberikan selama virtual training. Agenda ini berlangsung setiap hari selama 1 jam dari pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya dalam kondisi baik dan selalu bersemangat mengikuti semua instruksi dari pelatih. Kami diberikan berbagai materi saat virtual home training seperti core, upper body, dan lain-lain, kata Jack Brown dikutip dari laman resmi PSSI. Kembali dipanggil Sinteyong, Serdi Epifano, Tobat, Bangun Kesiangan Pemain muda Bayangkar FC, Serdi Epifano bersyukur kembali dipanggil untuk mengikuti latihan virtual bersama Timnas Indonesia U19. Kembali mendapatkan kesempatan, Serdi pun bertekad untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya agar bisa mencuri perhatian pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong. Sayangnya, karena masalah kedisiplinan, pelatih Timnas U19 Sinteyong mencoret nama Serdi. Rasanya pasti senang bisa dipercaya lagi. Kali ini saya mau lebih serius, tidak ingin mengulangi kesalahan seperti kemarin, kata Serdi. Navarron Fur masih miliki hasrat kuat bela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah gencar diberitakan akan merekrut pemain keturunan secara besar-besaran. Hal ini terjadi karena tak lepas dari pengaruh Sinteyong yang sekarang menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang cukup menyorot perhatian adalah Navarron Fur. Ia memiliki darah Indonesia dan Belanda. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu saat ini membela klub asal Siprus, Pavos FC. Fur sebenarnya bukan nama baru. Pemain 28 tahun itu sudah lama dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, proses naturalisasi tersebut tak kunjung telaksana. Persoalannya, PSSI tengah disibukan dengan pergantian ke pengurusan beberapa waktu lalu. Kena tidemikian, hasrat Fur untuk membela Tim Garuda nyatanya masih besar. Dalam sebuah kesempatan, ia kembali menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya punya banyak penggemar dan keluarga di Indonesia. Mungkin suatu hari nanti akan berkarir bersama Timnas Indonesia akan terwujud. Saya masih berkabar dengan Melvin Placi yang bermain di Bali United. Ujar Fur dikutip dari laman Fizz Rabu 11 November 2020. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!